Sebuah perjalanan, belajar dari alam, untuk bekal diri. Sajam, Safar Jelajah Alam. Dan kembali lagi, masih di Garut. Garut masih punya banyak cerita. Di sana kami bertemu sama salah satu orang baik, yang mereka sekeluarga punya impian. Dan setiap orang dalam keluarga tersebut memiliki sebuah masjid. Iya, mereka menghabiskan hartanya untuk berkhidmah kepada umat. Mereka membangun sebuah sekolah alam yang pemandangannya begitu indah. Pemandangannya begitu dahsyat. Sekolah tersebut ternyata bukan sekolah kaleng-kaleng. Sekolah yang lebih melihat kepada potensi anak-anaknya. Pesantren, ya pesantren. Tapi juga mengulik setiap hobi daripada santri-santri mereka. Welas Asih, itulah nama sekolah yang sedang dijalani oleh Haji Hendra. Sejenak kami meninggalkan Garut, menuju sebuah kota yang punya banyak cerita pula. Sedih meninggalkan kota Garut. Sedih. Karena gak cukup bagi kami. Hanya dua hari di kota Garut. Karena gak cukup bagi kami. Hanya dua hari di kota Garut. Motor bermasalah. Istirahat karena lelah. Perjalanan dari Garut ke Bandung emang gak jauh. Cuman kayak mau santai aja dulu. Menikmati setiap belokan. Dan, bensin harus diisi. Begitu juga perut. Perut paling utama. Yang harus diperhatikan ketika riding. Yang paling berbahaya adalah ketika habis makan, malah jadi rebahan. Takutnya, Kelopak mata atas rindu sama bawah. Jadi gak boleh dimanja. Kita langsung gas riding lagi. Ke kota Bandung. Dan, banyak yang kami lewati. Pemandangan-pemandangan indah. Yang rasanya seperti di luar negeri. Ternyata banyak di dalam negeri sendiri. Kalau kita tahu info keindahan alam banyak di negeri kita. Kalau kita tahu jaraknya gak ada yang jauh. Lalu alasan apa untuk gak touring. Lalu alasan apa untuk kita gak keluar dari zona nyaman. Keluarlah dari zona nyaman. Karena kita akan tahu Seberapa kecilnya kita di luar sana. Bandung. Bandung. Lautan api. Putan pinus menemani. Udara segar menghampiri. Senyum terbesit di luar negeri. Senyum terbesit di lubuk hati. Tikungan demi tikungan yang menguji nyali. Ya. Riding terus tanpa henti. Sebenarnya ada kisah dibalik gambar ini. Cuman. Off the record aja ah. Hehehe. Ustaz Fikri ganti motor. Sama Mujang. Itu agak menghambat. Perjalanan. Karena apa? Kunci motor Mujang. Kebawa sama Sat Fikri. Hehehe. Kita mau jalan ikutin peta. Eh nyasar. Hehehe. Lalu ulang lagi. Ngomong kamera dong. Ngomong kamera dong. Kesana. Ngomong kesana. Terus? Kita cukup tahu aja. Terus? Balik lagi. Kita mau tahu doang. Oke 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 oke. Ustaz. Baik Resdawa Bandung. Sudah menunggu. Di sebuah masjid. Masjid Al Hidayah. Persaudaraan yang tanpa menilai apa yang dibawa. Hanya iman. Tapi Masya Allah. Mengujang sekarang ada perubahan. Kemarin dia. Ngeliatin kita pakai sarung. Sekarang malah ngeliatin kita pakai siwang. Yang ngeliatinnya sih. Boleh-bolehnya tapi gak gitu juga sih. Ya. Inilah obat letihku. Obat capekku. Bertemu saudara-saudara. Brother-brother. Baik Resdawa. Di kota Bandung. Bertemu dengan mereka. Bertegur sapa. Saling menasehati. Saling menasehati. Karena kami juga butuh dinasehati. Saling mengingatkan. Karena kita harus selalu diingatkan. Semoga persaudaraan ini. Akan selalu. Terjaga. Sampai ketemu. Sampai ketawa. Tidak kumpul. Bukan dipukul. Bandung. Bandung. Ini momen yang well. Kenapa? Karena bersilaturahmi. Kepada Om Franky. Yashashigarish. Dan ketemu sahabat lama komplek. Motornya well semua. Dan bengkelnya super duper rapih. Yashashigarish. Om Frank. Keren lau. Mudah-mudahan gue bisa bangun motor disana. Kita cerita banyak disana. Ya kita tunggu aja. Baik Resdawa sama. Om Franky. Mau bikin apa nanti ya. Apapun itu. Semoga yang terbaik. Di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Ridingnya selaturahmi. Riding itu selaturahmi. Lanjut lagi. Ketemu orang-orang sepuh. Sepuh dalam bergaulan. Mereka masih muda. Cuman pengalamannya yang berharga. Kau mau halaman mana? Eh, kaget. Kau mau nanya dong. Apaan? Dari kemarin. Aneh perhatikan. Ustaz setiap mau sholat tuh ya. Gosok-gosok kayu terus ke mulut. Kenapa itu tadi? Gosok kayu. Aneh lihat tuh. Kayu putih. Kayu putih. Oh. Itu siwak. Siwak. Kayu siwak. Itu namanya kaya siwak. Sunnah itu sunnah. Sunnah itu daripada sunnah-sunnahnya Nabi. Salah-salah siwak. Jadi sebelum sholat, Nabi nganjurin umatnya untuk selalu bersiwak. Yes. Banyak pahalanya soalnya orang yang pakai siwak ketika sholat. Sama orang yang sholat kagak pakai siwak. Yes. Beda jauh kata Nabi AP. Sholatun bisiwak. Khairun min sabi'in ya sholat biya gari siwak. Sholat memakai siwak itu lebih baik daripada 70 sholat. Bukan sama, lebih baik. Daripada? Daripada 70. Sholat. Orang yang tanpa memakai siwak. Jadi gimana? Yang mana yang untung? Jelasnya memakai siwak pak? Dua-duanya untung sama-sama sholat. Cuman yang memakai siwak lebih. Keren. Dapet faidahnya 70 lebih baik daripada sholat. Dapet ngejalanin sunahnya Nabi. Yes. Dasyat. Dan siwak juga apa? Bisa bersihin gigi. Bersihin gigi. Buat bersihin bekas makanan, segala macem. Dan... Apa? Mutihin gigi. Mutihin gigi. Karena memperkuat gigi. Ada zat dalam siwak yang tidak ada di pasta gigi. Salah satunya yang paling dasyat api. Itu ada zat daripada kayu siwak itu. Hanya itu doang zat yang bisa ngebunuh hukuman yang ada di mulut kita. Cuman dari siwak aja. Bakteri juga bersalah. Apalagi kesalahan mulut kita yang sarang segala macem. Bakteri apa aja kita makan. Iya. Gitu. Berarti tau kalau udah gitu nggak usah gosok gigi lagi pakai pasta gigi. Nggak usah gitu. Nggak gitu konsepnya. Nggak gitu. Bersiwak. Iya. Dan pakai juga sikat gigi. Untuk apa? Menyempurnakan. Biar gigi dirawat. Disempurnakan. Disempurnakan lagi. Biar apa? Ketika bicara sama Allah, bunajat sama Allah gigi bersih rapi. Bersih lebih wangi. Malaikat merahmati. Gitu. Jadi semurnakan. Bukan berarti kita pakai siwak nggak sikat gigi. Jangan juga siwak diodoli nanti. Nggak juga. Siwak diodoli berdapat dua-duanya gitu. Nggak juga. Nanti shalat berasanya. Nih. Nih. Terus juga apa? Siwak juga penyebab husnul khatimah. Oh, husnul khatimah. Yes. Mempermudah kematian. Nah. Kayak gini kan yang tadi dimaksud. Iya, iya, iya. Ini bukan kayak siwak. Nyiwak. 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 Terus. Dulu. Rasulullah SAW ketika andal wafat. Gara-gara. Ketika lagi sakratul maut. Rasulullah SAW kan meminta kepada Allah. Semua sakit sakratul maut umatnya ditimpakan beliau. Iya kan? Kemudian ketika Ruh berbulat-bulat kerongkongan. Mata mulianya Rasulullah SAW memandang. Rasulullah SAW. Saudara laki-lakinya Ibunda Siti Aisyah. Dilihat. Siapa itu? Sini Abdul Rahman. Binawabakar. Siddiq. Kemudian dilihat. Disyaratkan. Pengen siwak yang di kantongnya. Langsung Ibunda Siti Aisyah. Menangkap syarat tersebut. Syarat tersebut. Apa kata Ibunda Siti Aisyah? Ya Rasulullah mau siwak. Rasulullah nggak. Diambil siwak yang baru. Digigit ujungnya nih kulitnya. Kemudian. Diambil ujung kulitnya. Kemudian apa? Diculupin ke air. Baru disiwakan ke mulut mulianya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Barulah Rasulullah wafat dengan ni'mat. Dan tenang. Jadi kalau pengen Hustul Khatimah. Maka jaga siwak. Sebenarnya. 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 Rasulullah tanpa siwak juga apa ya? Hustul Khatimah. Nikmat. Maksudnya mengisyaratkan kepada umatnya. Dan itu lagi. Tidak hanya di akhir hayatnya pun tidak lupakan siwak. Nikmatnya. Rasulullah. Rasulullah kalau bisa mewajibkan. Diwajibkan kepada umatnya. Tapi Rasulullah tahu. Umatnya lalai. Apa hadisnya? Ya Allah SWT. Asyuka ala umati. Andai saja aku tidak memberatkan. Umatku? Aku perintahkan sih. Akan mewajibkan untuk beri siwak. Amar tumi siwak. Dikuperintahkan mereka untuk beri siwak. Tapi kita kan. Lalai. Kadang nggak pakai siwak. Gitu. Tad. Aneh juga pengen dong Hustul Khatimah. Boleh nggak siwaknya? Joinan kan? Idi. Ya kan dulu. Join. La ilaha illallah. Biar bareng gitu. Joinan ini. Bentar lo. Ini harganya hanya. Berapa sekarang sih? Rp10.000. Rp10.000an. Rp10.000an. Dirokok bisa siwak. Nggak bisa. Ini lebih baik. Lebih afdol. Lebih mulia daripada kursi presiden. Ini bisa jam. Sunnah. Sunnah nabi. Pakai join bekas. Orang-orang soleh. Kan ke bawah soleh. Orang soleh. Kita orang siap ya. Baru mau bener. Lagi belajar. Mending. 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 Jangan lagi deh. Jangan lagi deh. Jangan dulu deh. Uji motor mana ya? Oh ada ada. Yuk. Tujuan hidup itu Husnul Khotimah. Husnul Khotimah itu harus pakai ilmu. Saya harus terus belajar biar Husnul Khotimah. Ya bener. Pengen dunia pakai ilmu. Pengen akhirat pakai ilmu. Dan pengen jalan jauh. Kudu pakai ilmu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Kita mau jalan kemana? Tungguin aja. Baikers Jawa. Dirangkul. Bukan dipukul. Tunggu. 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 Muha krati.